Intro Paman Wang berkata Saya mengerti gak ada yang menyukai tugas ini Jadi saya hanya minta kalian untuk mengalihkan perhatian musuh Kalian gak perlu bertarung habis-habisan Setelah itu Paman Wang melemparkan slip kiok kepada semua orang Dan minta mereka untuk menghafalkan peta dalam slip kiok Kalau sudah, segera hancurkan slip kiok tersebut Jadi nanti semua bisa berkumpul kembali di tempat yang berada di dalam peta Tapi Han Li menganggap kalau ini adalah kesempatan langka untuk kabur Jadi dia hanya melihat slip kiok secara sepintas Dan gak menghafalnya Dia gak mau mengikuti lembah Wan Feng selamanya Setelah melihat semua menghancurkan slip kiok Tangan Paman Wang bersinar dengan cahaya kuning Dan sepanduk kecil sepanjang kaki muncul di tangannya Sepanduk putih itu berkilau dengan pancaran kuning Kemudian Paman Wang dengan ringan mengibarkan sepanduk kecil di tangannya Sepanduk pun segera melepaskan uap putih susu yang tak terhitung jumlahnya Dalam sekejap mata, awan besar selebar 100 meter muncul menyembunyikan Han Li dan teman-temannya di dalamnya Hal itu membuat Han Li dan yang lainnya merasa terkejut Awan itu sangat tebah, tapi anehnya penglihatan mereka gak terhalang sama sekali Itu merupakan tempat persembunyian yang sangat bagus untuk penyergapan Melihat kemampuan hebat sepanduk milik Paman Wang, Han Li gak bisa berkata-kata Meskipun alat sihirnya yang bernama kabut api biru juga bisa berubah menjadi awan tebal Tapi cakupannya lebih kecil dan hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri Orang lain yang berada di dalam kabutnya akan keracunan Saat ini Han Li melihat Paman Wang duduk bersilah dengan mata tertutup Dua orang kultifator pembangunan fondasi berdiri dengan penuh perhatian di belakangnya Sepertinya mereka adalah pengawalnya Han Li menatap kosong sejenak, tapi dia segera sadar Kalau Paman Wang sekarang sedang menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi keberadaan musuh Indera spiritual seorang kultifator formasi inti bisa mendeteksi gerakan dalam radius 100 km Setelah melihat itu, Han Li duduk di perahu angin surgawi dan beristirahat Sedangkan Kuhun tetap gak bergerak di belakangnya Setelah dua jam berlalu, Paman Wang memberitahu semuanya bahwa musuh telah mendekat sekitar 1 km dari lokasi mereka Dia minta semua orang untuk mengikutinya Kemudian dia bergerak maju membawa awan bersamanya Semua orang pun buru-buru mengikuti Paman Wang Han Li mengerutkan alisnya Setelah itu, dia mengeluarkan pedang peraknya dan memberikannya kepada Kuhun Meskipun dia gak tahu seberapa berguna itu, lebih baik mencoba meningkatkan kemampuan bertarung seseorang Setelah beberapa saat, Paman Wang memerintahkan semuanya untuk berhenti dan bersiap-siap menyambut musuh Alat sihir semua orang pun mulai bersinar Mereka juga mulai menerapkan teknik sihir pertahanan ke tubuh mereka Han Li segera mengeluarkan dua bola biru dan membenturkannya dengan ringan Kabut merah biru dilepaskan dari dua bola Dan dalam sekejap mata, awan merah biru selebar 20 meter menutupi tubuh Han Li Tindakan Han Li yang menggunakan kabut api biru untuk membentuk awan sebagai pertahanan saat masih dalam awan Paman Wang Membuat para kultivator di dekatnya merasa heran Mereka gak mengerti maksud Han Li Tapi Han Li gak memperhatikan tatapan heran mereka Dia meraih cangkang kura-kura dengan satu tangan dan memegang pisau lempar biru di tangan lainnya Han Li jelas mengerti apa yang dia lakukan Dalam pikirannya, semakin rendah kekuatan alat ajaibnya Itu semakin baik Hanya dengan begitu, dia akan menghindari perhatian musuh dan dengan mudah melarikan diri Semua orang menunggu dengan penuh perhatian 10 menit berlalu Tapi gak ada satu pun musuh yang terlihat Hal itu membuat sebagian besar yang menunggu menjadi cemas dan gak sabar Mereka pun jadi ragu dengan apa yang dikatakan Paman Wang Paman Wang juga sekarang tampak ragu-ragu Tapi setelah berpikir sejenak, dia dengan perlahan berkata Semuanya jangan khawatir, saya akan kembali memulai pencarian dengan indera spiritual saya Tapi baru aja dia duduk, serangkaian ledakan yang memekakan kelinga tiba-tiba terdengar dari langit Suara itu semakin lama semakin banyak dan keras Terdengar seperti datang dari segala arah Dengan perasaan khawatir, semua dengan cepat menoleh ke langit Dan apa yang mereka lihat membuat wajah mereka menjadi pucat Entah sejak kapan, langit telah berubah menjadi merah Dan awan putih telah diselimuti oleh awan merah menyala Seolah-olah terbuat dari lahar mendidih Suara gemuruh besar datang dari kantong lava yang meledak di dalam awan Apa yang sedang terjadi? Seseorang di sisi Hani berteriak ketakutan Semuanya hati-hati Ini adalah teknik sihir api surga Lava akan mulai menetes dari atas setiap tetes setara dengan serangan kultifator pembangunan fondasi Siapapun yang terkena akan berubah menjadi abu Saat Paman Huang mengatakan itu wajahnya menjadi sangat suram Jelas bahwa mereka yang awalnya ingin menyergap musuh sekarang malah jadi disergap Paman Huang segera memerintahkan semuanya untuk berkumpul dan membentuk penghalang peranan bersama Semua orang pun langsung mengerti dan dengan tergesa-gesa segera melakukan apa yang diperintahkan Paman Huang Dengan kilatan cahaya biru mereka mendirikan penghalang cahaya yang besar Pada waktu yang hampir sama Saat penghalang terbentuk Teknik api surga mulai menyerang Hanli dan teman-temannya Tapi penghalang yang baru aja mereka bangun berhasil menahan serangan Serangan itu menyebabkan penghalang cahaya mengalami kerusakan Dan bersinar dengan cahaya merah dan biru Lava itu pun mulai turun dengan kecepatan yang meningkat dan dalam jumlah yang lebih besar Membuat pengeluaran kekuatan spiritual kelompok Hanli juga meningkat dengan cepat Kalau terus begini mereka gak akan bisa bertahan lama Penghalang cahaya biru secara bertahap semakin melemah Untungnya saat penghalang diambang kehancuran Teknik api surgawi juga mencapai akhirnya Dan awan lava menghilang tanpa jejak Membuat para kudepato lembah Wanpeng merasa lega Tapi ekspresi bahagia mereka langsung menghilang Saat mereka sadar Kalau mereka telah dikelilingi oleh hampir 100 kultifator musuh Dari pakaian mereka Jelas mereka dari jalan iblis Mereka semua menatap para kultifator lembah Wanpeng dengan sedikit ejekan Para kultifator lembah Wanpeng merasa sangat marah dan juga ketakutan Namun setelah melihat bahwa musuh hanyalah murid pembangunan fondasi Dan gak ada satupun formasi inti diantara mereka Membuat para kultifator lembah Wanpeng menghalang nafas lega Meskipun mereka telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka Di pihak mereka masih ada kultifator formasi inti Jadi seharusnya gak perlu takut Tiba-tiba dari atas langit muncul seorang pria dan wanita Pria itu memiliki kepala penuh dengan rambut putih Dan keriput sampai ke tulang Tampak seolah-olah angin sekecil apapun dapat menjatuhkannya Sedangkan yang wanita memiliki penampilan yang sangat menarik Dengan pinggang ramping dan pantat yang besar Setiap gerakannya benar-benar menarik hati Saat melihat dua orang itu Paman Huang bergetar Begitu juga kedua murid Paman Huang Mereka dengan ketakutan menyebut nama mereka Pemerah merah dan kerangka yang adil Hanli diam-diam mengeluh Kedua orang itu adalah kultifator formasi inti Melihat reaksi Paman Huang dan kedua muridnya saat melihat mereka Sepertinya kedua tokoh jalan iblis itu akan membawa masalah besar Paman Huang tiba-tiba melambaikan semanduk awan anginnya Menyebabkan kabut putih menghilang sama sekali Mendengar dua orang murid Paman Huang menyebut julukan mereka Wanita menggoda itu tertawa dan berkata Aku benar-benar gak menyangka Anda akan mengenali kami Pasangan suami dan istri Tapi kami agak asing dengan Anda Namun saya pernah mendengar Tentang orang sedingin es dari lembah Wan Feng Yang memiliki harta sihir yang sangat menarik Yang disebut spanduk awan angin Mungkinkah Anda yang terhormat adalah dia Tapi setelah melihat senyum lembut dan menawan wanita itu Ekspresi Paman Huang menjadi semakin dingin Dia terus menatapnya dalam diam Wanita itu tersenyum tipis menanggapi kebisuan Paman Huang Sebelum tiba-tiba berteriak Benar-benar membosankan bunuh mereka Baik sejak junior menginginkan hidup mereka Saya akan mematuhinya Tengkorak ribut itu terkekeh dan berkata dengan sinis Saat itu Hanli dan rekan-rekannya mendengar transmisi suara Paman Huang Begitu saya bertindak Segera masukin pengepungan Dan larilah sejauh yang Anda bisa Suara Paman Huang benar-benar tanpa emosi Segera setelah Hanli dan rekan-rekannya mendengar suara Paman Huang Spanduk awan putih tiba-tiba berkedip dengan cahaya kuning yang menyilaukan Semburan cahaya berkontraksi Dan kemudian membengkak sebelum meledak Kabut putih yang bahkan lebih tebal dari sebelumnya Dengan cepat keluar dari spanduk dan menimuti musuh dan sekutu dalam sekejap mata Kamu sedang mendekati kematian Raungan dari kerangka manusia berjalan melalui kabut bersama dengan suara wanita yang menggoda dan marah Setelah itu suara ledakan besar mulai bergema di balik kabut Jelas bahwa Paman Huang saat ini sedang bertarung dengan dua kultifator formasi inti jalan iblis Hanli dan teman-temannya tidak membiarkan kesempatan yang diberikan oleh Paman Huang lewat begitu saja Pada saat yang hampir sama ketika kabut muncul Para kultifator lembah Wanpeng tersebar ke segala arah Terbang dengan alat sihir mereka Mengandalkan kecepatan tinggi perahu angin surgawi Hanli menembak menembus kabut Hanli memilih untuk melarikan diri ke arah yang paling banyak dikuasai kultifator musuh Meskipun musuh ada banyak Hanli merasa bahwa kekuatan sihir dan kultifasi mereka lebih lemah Sehingga menjadi arah terbaik untuk menerobos Namun banyak dari sesama anggota sekte tidak memahami tentang itu Dan mayoritas dari mereka malah memilih arah yang memiliki lebih sedikit musuh Hanli hanya bisa melihat dengan ketidaksetujuan Dalam sekejap Hanli memanfaatkan situasi kacau untuk sampai di tepi pengepungan Kabut di tepi pengepungan jauh lebih lemah Memungkinkan para kultifator jalan iblis untuk memperhatikan sosok bergegas Hanli Tapi karena Hanli menggunakan kabut api biru Mereka hanya bisa melihat awan besar asap merah biru Membuat mereka terpanah Namun tiga kultifator jalan iblis terdekat segera sadar Dan secara bersamaan meluncurkan serangan Garis cahaya kemasan, tiga garis cahaya kuning Dan bola besar ki hitam melesat ke arah Hanli Hanli mendengus dan menunjuk ke cangkang kura-kura Menyebabkannya segera membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan Menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke perahu angin surgawi Dalam upaya untuk terbang secepat mungkin Hanli sudah sampai pada kesimpulan Bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk terlibat dalam pertempuran Jika musuh lain sampai mengejarnya Dia tidak akan bisa lari lagi Oleh karena itu, dia menuangkan sebagian besar kekuatan sihirnya ke alat sihir terbangnya Karena berpacu dengan waktu untuk melarikan diri Hanli melakukan itu Karena dia sangat yakin dengan kemampuan cangkang kura-kura Yang bahkan lebih keras daripada prisai skala putihnya Saat itu, seberkas cahaya kemasan dan kuning bertabrakan dengan cangkang kura-kura Seperti yang diharapkan Hanli, cangkang kura-kura bisa memblokirnya Namun bolaki hitam secara tak terduga tiba-tiba terbelah menjadi dua saat menabrak cangkang kura-kura Bagiannya tergelincir di sekitar sisi cangkang kura-kura Sebelum akhirnya bersatu kembali Meski sempat tertunda sesaat Itu masih sampai di sisi Hanli Bolaki hitam berubah menjadi kepala hantu berukuran 10 meter Mencoba menelan Hanli bersama dengan perahu angin surgawinya Melihat serangan itu, Hanli hanya mencipir Dengan satu lambayan tangannya Lebih dari 100 bola api muncul Merobek kepala hantu itu dalam sekejap Selama perang, Hanli menjadi cukup akrab dengan seni jalan iblis dasar Memanfaatkan celah itu Hanli mengembuskan nafas Dan melaju melewati kepala hantu yang menguap Dalam sekejap, dia telah merobos pergi Meninggalkan para kultifator jalan iblis di belakangnya Meskipun serangan mereka gak berhasil Para kultifator jalan iblis gak mau membiarkan Hanli pergi Mereka mengutuk sebelum buru-buru mengejar Hanli Namun Hanli hanya fokus pada terbang dengan kecepatan tertinggi Seperti yang diharapkan Hanli Sumpah serapah kultifator jalan iblis Terdengar semakin jauh dan semakin langka seiring berjalannya waktu Alat sihir terbang yang memiliki kecepatan seperti perahu angin surgawinya Sangat jarang terlihat Akhirnya, setelah kesibukan gila yang berlangsung beberapa jam Gak ada satu orang pun yang terlihat di belakangnya Tapi Hanli gak berani memperlambat perahu anginnya Dia terus mengebut Sampai beberapa saat kemudian Dia memperlambat perahu anginnya Dan dengan hati-hati memeriksa keadaan sekelilingnya Kemudian, dia menginjakan kakinya di perahu angin surgawi Menembak pergi sekali lagi Kondisi Hanli saat ini gak terlalu baik Hampir setengah dari kekuatan sihirnya telah habis Dia sangat butuh untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya Jika tidak, dia akan berada dalam kesulitan jika bertemu musuh Dengan pemikiran itu, Hanli turun ke gunung terpencil Dan menyingkirkan kabut api biru miliknya Kemudian, dia menemukan lokasi tersembunyi di balik batu besar Dan duduk bersila di belakangnya Setelah itu, dia mengeluarkan batu roh kelas menengah Berwarna biru dari kantong penyimpanannya Dan mulai mengisi kembali kekuatan sihirnya Jiwa Bengkok berdiri di sisinya dan berjaga-jaga Gak lama setelah Hanli duduk Seberkas cahaya merah terbang melintasi langit dengan panik Segera setelah itu Enam garis cahaya hitam dan hijau mengejarnya Jelas, orang itu gak beruntung dan berhasil ditangkap Hanli gak memperhatikan mereka lebih jauh Dan perlahan menutup matanya Pikirannya tenggelam ke dalam keadaan kosong Untuk memulihkan kekuatan sihir dengan kecepatan yang lebih besar Setelah beberapa waktu berlalu Hanli membuka matanya Setelah hampir memulihkan seluruh kekuatan sihirnya Dia gak mau tinggal lebih lama lagi di tempat itu Dia memandang ke langit Dan melihat bahwa sekarang telah senja Saat yang tepat untuk melarikan diri di bawah kegelapan malam Namun Hanli gak melakukan gerakan sembarangan Sebelum pergi, dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati dengan intres spiritualnya Dan memastikan gak ada kultifator jalan iblis di dekatnya Tampaknya mereka sekarang sedang mengejar kelompok utama Lembah Wan Feng Mengingat kekuatan musuh yang mengejarnya Hanli menggerengkan kepalanya Kalau kelompok utama terkejar Kemungkinan besar akan mengalami bencana Tapi Hanli gak memikirkan hal itu lagi Dan segera melepaskan perahu anginnya Setelah memastikan arah ke negara Yuan Wu Hanli dan Kuhun berangkat Meskipun mayoritas kultifator dari negara bagian Yuan Wu Telah menemui ajalnya di negara bagian Yu Tapi masih diperlukan beberapa bulan lagi Bagi sekte jalan iblis untuk sepenuhnya menaklukkan negara bagian Yu Untuk saat ini Negara bagian Yuan Wu masih bisa dianggap aman Hanli gak berencana pergi ke lokasi pertemuan Dan berkumpul dengan kelompok utama Kelompok utama mungkin telah dikejar oleh jalan iblis Jadi pergi ke sana sekarang Hanya akan mencari lebih banyak masalah Selanjutnya Dia akan mencari tempat baru untuk berkultifasi Jika dia mengikuti lembah Yuan Wu yang ke negara lain Dia hanya akan menjadi pelayan tingkat tinggi Dan Hanli gak mau menjalani kehidupan seperti itu Jika dugaan Hanli benar Setelah jalan iblis mencaplok negara bagian Yu Mereka akhirnya akan mencaplok negara-negara lain Dan ketika saat itu tiba seluruh wilayah selatan surgawi gak lagi aman Itu bertentangan dengan niat Hanli untuk berkultifasi secara damai Dia akan menemui Yun Xiao dan menanyakan kabar tentang transportasi kuno Jika situasinya benar-benar kacau Dia berencana menggunakan formasi transportasi untuk melakukan perjalanan ke negeri lain Dan menghindari perang yang akan datang Saat Hanli tenggelam dalam pikirannya Perahu angin surgawi miliknya berubah menjadi seberkas cahaya putih Dan dia menghilang ke Cakrawala Dua hari kemudian Hanli tiba di perbatasan antara negara bagian Yu dan Yuan Wu Dia menoleh untuk melihat pegunungan negara bagian Yu Dan dengan ringan menghentak nafas sebelum terbang ke Yuan Wu Bersama dengan Gu Hun Hanli gak tahu bahwa setengah hari kemudian Kelompok yang terdiri dari beberapa puluh kultifator jalan iblis Ditempatkan di lokasi Hanli beristirahat Mereka bertanggung jawab menjaga 50 km di sepanjang perbatasan Untuk mencegah para kultifator negara bagian Yu Yang bermaksud memasuki negara bagian Yuan Wu Begitu Hanli memasuki negara bagian Yuan Wu Dia pertama-tama menuju ke kota kuda emas Setelah 4 hari Dia akhirnya sampai di perbukitan barat kota kuda emas Setelah mengamati dengan cermat dari langit Hanli akhirnya menemukan kediaman Yun Xiao Dan dengan perlahan turun Hanli melompat dari Perahu Menyapu pandangannya ke segala arah Dan apa yang dia lihat membuatnya terpanah Kamar-kamar batu miring pada sudut yang gak stabil Dan semua bebatuan serta bambu biru patah dan berserakan Kemungkinan besar mereka telah dihancurkan Selain itu Formasi pertahanan yang telah ditetapkan Yun Xiao dihancurkan dengan paksa Melihat itu Wajah Hanli pun menjadi gelap Dan dia membalik tangannya mengambil alat ajaib Kemudian dia berjalan ke sebuah kamar yang sebagian besar terguling Meskipun sepertinya ini telah terjadi sejak lama Tapi Hanli tetap berhati-hati Hanli pun menggeledah kamar Dan di antara puing-puing yang hancur Dia menemukan mayat yang sudah membusuk Hanli mencubit hidungnya Dan mengamati wajah mayat itu dengan cermat Ternyata mayat itu adalah pemilik toko kedai teh Hanli legah saat gak menemukan mayat lain di tempat itu Setelah selesai mencari Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin Tubuhnya berubah menjadi kabur Langsung muncul kembali di perahu angin surgawi Kemudian Dia mengalihkan pandangannya ke langit selatan Di atas perbukitan selatan Dua seberkas cahaya biru tua Melesat lurus ke arah lokasinya Sesaat kemudian Mereka mendarat gak jauh di depan Hanli Setelah cahaya memudar Seorang lelaki tua dan seorang pemuda terungkap Orang tua itu memiliki penampilan yang biasa Selain matanya yang kurus dan ramping Serta jenggotnya Dia adalah seorang kultifator pembangunan fondasi Dan terlihat bingung Sedangkan yang satu laginya Adalah seorang pemuda tampan Yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun Meskipun dia hanyalah seorang kultifator pemulihan Ki Dia menantap tajam ke arah Hanli dengan tatapan mengerikan Hanli dengan tenang memandang keduanya Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Namun dia jelas mengerti Bahwa keduanya Kemungkinan besar ada hubungannya Dengan kediaman Yun Xiao yang dihancurkan Menanggapi kebisuan Hanli Pemuda itu gak bisa menahan diri Untuk ngebertanya Siapa diri anda yang terhormat Dan apa hubungan anda Dengan orang bernama Yun Xiao Hanli hanya menatap pemuda itu dengan dingin Sebelum mengabaikannya Dan mengalihkan pandangannya Kembali ke lelaki tua itu Jelas bahwa sehubungan dengan kultifasi Lelaki tua itu yang benar-benar bertanggung jawab Ketika pemuda itu melihat Hanli mengabaikannya Dia sangat marah Meskipun dia tahu bahwa Hanli adalah Seorang kultifator pembangunan fondasi Kelannya adalah salah satu klan Paling bergensi di negara bagian Mi Wan Wu Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya Selanjutnya Karena masalah Yun Xiao Dia sudah dipenuhi dengan amarah Karena itu Dia mengatupkan giginya Dan ingin melepaskan alat sihirnya Seterusnya Terima kasih.